karena anda tidak mau mempertuntunkan hal-hal yang negatif petengkaran kita Pada saat pulang Tondor Surah dan Tunggu itu anuh lho pangkong saat si Sultan datang ini muka lo tuh kayak gak bisa kebongong kalau bener-bener kaget ini gimana ya? Ya pertama, memang antriku kaget sekali bahwa Kok bisa gitu loh Acara lantauan Nagasuara itu Kok tiba-tiba ada kejutan kedatangan Sultan Demi Allah, aku gak tau gitu Karena bagi antriku itu spesial Nagasuara gitu Malah orang banyak bilangnya Itu kok jadi lagu lantauan kita Tiap pilihan kita gitu Jadi memang, ya keberkahan aja bagi antriku Tapi antriku bener-bener kaget, gak tau Gak tau acara itu ada kejutan dari Sultan Semua antriku gak tau, bener Tapi setelah kejadian kemarin Netizen banyak yang berbicara bahwa Kenapa sih antriku sampe harus gua buka Tidak mau ngeluk Si Sultan itu bisa bahas Pertama antriku kaget Iya kan, pertama kaget ya pasti Kemudian Antriku bingung nih Ancara gua meluk atau gak Tapi Alhamdulillah kan antriku coba peluk Tapi sayangnya netizen selalu bilang bahwa Komen-komennya Ah gak ikhlas Gak serius dan sebagainya gitu Jadi Andego bilang di TikTok Andego Minta ketemu sudah Andego temui Minta peluk Andego peluk Minta nyanyi berduet Udah Andego lakukan Apalagi yang tidak gitu Kalau minta diakui sebagai ayah Itu kan belum Kita belum tau tes DNA nya Bahkan off the recordnya ketika Andego bilang Andego mau tes DNA Kan pihak perempuannya bilang Dia tidak mau lagi menuntut tes DNA Artinya hari ini bukan Andego menolak Pihak perempuannya menolak Dengan alasan karena Andego berbelit-belit Gitu loh Tadi aja Andego baru live TikTok Itu hampir 800 orang yang nonton Di TikTok Oh Minta gini-gini semua Andego bilang bahwa Andego mau tes DNA Tapi pihak perempuannya bilang apa Kita sejak acara kemarin Sudah tak mau lagi berjuang Untuk tes DNA Artinya apa Mereka memainkan ceritanya Andego merasa ini emang rekayasa Benar rekayasa dari mereka Dalam hal Kasus ini Karena apa Kan nonton Andego untuk tes DNA Ketika Andego bilang Ayo kita tes DNA Kok mah nolak Bilangnya dengan alasannya bahwa Mereka bilang alasannya Andego Banyak berbelit-belit Gini-gini banyak syarat Loh Syaratnya satu Jangan berkokoar Kita ngomong positif Itu yang tidak ada Nah kemarin juga Ada satu Satuan Sultan yang bilang Mulai hari ini Saya sudah tidak mau lagi Menghubungan Atau Ada apapun Kaitannya dengan Andego Ini apakah memang Kecewaan dari dia sendiri Atau Kamu melihatnya gimana sih Melihatnya rekayasa ibunya Andego melihat ini anak baik Anak ini cerdas Anak ini bagus Tapi ini rekayasa ibunya Yang mengarahkan dia ngomong Andego sempat tanya loh Di off the record Nggak ada kamera Kamu bahagia Kamu senang nggak Senang Kamu bahagia nggak Besok tiba-tiba dia Upload Ya kan Kelihatan kali ini anak Diperalat sama ibunya Jujur Andego bilang Ini anak diperalat sama ibunya Betul Jadi Andego bilang Sudahlah ini Ini memang Sesuatu yang direkayasa aja Andego merasa Andego dimanfaatkan Cerita-cerita Andego ini Untuk kepentingan-kepentingan Pihak dia Bahkan anak sendiri Jadikan alat itu Jujur Andego bilang Kalau kita lihat Dari videonya kemarin Yang masuk di atas pertemuan Pertama di panggung Ternyata pertama kali Pertama sekali Setelah gue bertemu Sultan Setelah Mungkin kalau off record itu Di Denizumargo Denizumargo Itu kan si hello aja Nanti gue serang Betul Betul Ada hal yang menarik disitu Ketika seorang anak Memang merindukan Seorang ayah Harusnya terlihat Ada emosi Betul Tapi kok ini terbalik Malah sepertinya Andego Yang terlihat terbawa Jadi Boleh lihat Di salah satu postingan Netizen Andego berkali-kali Mengajak itu Anak joget Dia diam aja Andego Coba Gini kan dia kan Ayo joget di video itu Juga kalau teman-teman Lihat Itu ada potong videonya Dia gak respon Artinya bukan Andego gak serius Andego coba mengajak Dia tapi anak gak respon Gitu loh Alasan netizen Itu karena dia udah kecewa Gitu loh Kecewa dari mana Ini anak kecil Tau-tau kecewa Anak kecil ini Jangan diajarkan H-H negatif Jangan diajarkan H-H positif Maka saya bilang Netizen selalu berpikirnya Pihak sana yang benar Padahal Bukti jelas semua Tuh ada apa Ketika Andego bilang Yuk tes DNA Mereka malah menjawab Kita tak mau lagi berjuang Iya kan Malah anaknya kan Dia bilang tak mau lagi berjuang Dia mau stop Oh ada apa Kok tiba-tiba stop Gitu Gitu Abis terponikap itu Kemarin Abis cerita itu Langsung bikin itu Itu mereka sendiri Apakah setelah itu Tiktok mereka juga Akhirnya Tiktok Tiktok Akhirnya menyerang Andego Benar Benar Bahkan Bahkan tadi Tadi juga Dia itu Masuk komen di titoknya Andego Komen di titoknya Andego Dengan bahasa Andego langsung off Gitu loh Karena tidak Andego tidak mau Mempertontonkan hal-hal yang negatif Pertengkaran kita dan sebagainya Andego gak mau itu terjadi Udah capek Saya juga capek dibully orang Capek dihujat orang EP-EP nya itu mulut Isinya Detik-detik Andego Meluk Sultan Bawahnya Kelihatan Andego Tidak ikhlas Kelihatan Andego terpaksa Apa coba Gitu loh Tonton dong Di media yang lain Andego pas Tidak lilit Andego peluk Andego Tonton dong Jangan yang negatif aja Dikasih tau Aduh Bang Deponisian banyak yang bilang Hidup abang mirip sama Andego Sultans Cepet apa Andego ini Ada banyak yang mirip Orang bilang mirip Narji Mirip Paril Prayoga Mirip Sultan Nah Ya kan Mirip siapa lagi Mirip Dono Semuanya banyak Orang bilang sama Andego mirip Gitu loh Jadi Mirip itu Di dunia itu ada 7 orang yang mirip Ya kan Maka Kalau kalian sudah menemukan banyak orang yang mirip Hati-hati Pendi umur Nah itu Kalau mirip itu tak ada Orang kembar saja bisa beda Artinya kalau orang gak sedara bisa mirip Itu kan salah-salah saja Tidak jadi landasan untuk anak Itu anak saya atau bukan Dan yang paling penting Andego sudah mau Yuk tes DNA Tapi dia bilang melalui anaknya Dia udah stop Tidak mau berjuang lagi Ini kan alasan Ini alasan Maka dari awal Andego sudah tahu Ini ada orang-orang tertentu Yang memainkan cerita dengan bagus Melalui air mata dan tangisan Sehingga Timbol masuk ke puncaannya Menunggangi Andego gak pernah ngomong seperti ini loh Bahwa kali ini Karena saat Andego bilang Yuk tes DNA Mereka menjawabnya Sudah berhenti Tak mau lagi ada urusan tentang Andego Benar gak? Eh kita jelas itu permainan Permainan itu Ini ada orang-orang tertentu seperti ini Lepas dia bekerja Mereka menerima alasan Lo aja Iya Lalu tidak mempertanggap Dan bla 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 Segala macem Kalau misalnya andai Ini keluar konteks Di anak lo atau juga Maksudnya Seorang Sultan Itu adalah Dalam case yang beda Dekat sama Apa sih penilaian lo Apa sih Kalau Sultan Andainya dia bukan seorang Yang bermasalah sama saya Andego melihat ini Anak yang baik Punya potensi Anak yang cerdas Dan Andego sangat mendukung Sekali kalau bicara karir ya Dia punya vokal yang bagus juga Range vokal yang tinggi Bagus sekali Walaupun Nyanyi bareng Lagu dia juga bagus Dia tahu lagu pacar selingan Seperti orang-orang yang lain Ini bagus Penilaian Andego jelas Ini anak yang baik Punya potensi besar Jadi orang besar nantinya Tapi Ini anak Jangan sampai tercemar Dengan olah pikir Maaf Diduga ibunya Diduga ibunya Mencoba untuk memperalap Hal ini Anak ini Ketika Andego bilang Pertanyaan Mulai ketakutan Akhirnya apa solusinya Solusinya mengatakan bahwa Dia udah berhenti berjual Jadi buat netizen Semua Teman-teman Dengar Bahwa Andego udah siap Tes DNA Tapi perempuan lah Yang menolak Dengan alasan Mereka Sudah berhenti Untuk memperjuangkan Tes DNA nya Dan tak mau lagi Urusan tentang Andego Ini bukan Merekayasa Bukan Andego berbelit-belit Seperti yang kalian bilang Tapi ini faktanya Mereka Mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.